salam inspiratif welcome to my channel baik terima kasih bendara bos dan operator arkas dari sabang sapun oke nah pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait dengan pajak ya pajak pasal 23 nah kemarin banyak pertanyaan di viewer saya di YouTube mengatakan seperti ini bang apakah foto kopi itu kena pajak jasa atau pembelian dokumen dan yang kedua apakah tukang bangunan atau kita membangun sesuatu kita nyewa jasa tukang apakah dikenakan pajak jasa atau pajak pegawai harian nah ini pertanyaan yang sangat menarik bagi saya sehingga saya mencoba mencarikan berbagai literasi terkait dengan pajak ini nah sebelumnya kita harus tahu apa itu pajak pasal 23 nya ya itu pajak tentang sewa dan jasa dimana pasal 23 seperti ini nah ia menyangkut tentang belanja belanja yang berisi jasa atau sewa ya atas kekayaan nah itu bunyi pasal 23 nah apakah kalau kita sekolah ataupun instansi kalau kita fotokopi apakah termasuk belanja jasa karena kita akan sana kita memberikan bentuk mentahnya kemudian dikasih jasa fotokopi muda kita bayar seperti itu nah karena muncul banyak pertanyaan itu kemudian saya langsung nge-wa tim pajak kau paten seperti ini nah saya tanya bang apakah fotokopi itu termasuk belanja jasa kena pusat 23 nah jawaban dari pajak kau paten adalah atau KPN pajak kau paten ya dia makan seperti ini ya bang jasanya itu fotokopi itu kena itu itu versi dari pajak kau paten kemudian karena saya masih belum juga yakin kemudian saya menghubungi kring pajak kring pajak dengan nomor lima ratus lima ratus kosong belas ya ya seperti itu saya hubungi lewat sana nah saya mengajukan dua pertanyaan yang pertama apakah fotokopi kita fotokopi ataupun mungkin kita nyewa mesinnya jasa fotokopinya apakah dikenakan pajak jasa yang kedua apakah tukang ataupun upah tukang itu masuk belanja jasa ataupun belanja pegawai harian nah mari kita simak diskusi saya dengan pihak dari kring pajak pusat seperti ini terima kasih Bapak Kadek telah menunggu iya terima kasih Bapak Kadek telah menunggu baik Bapak terkait dengan tadi yang pertama adalah pertanyaan Bapak terkait dengan PPA pasal 23 atau sewa fotokopi seperti itu Bapak apabila disini untuk sewa yang dipotong PPA pasal 23 ini adalah sewa yang sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPH sebagaimana dimaksud di pasal 4 ayat 2 yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan ini dikenakan pemotongan pasal 23 seperti itu Bapak kecuali tanah dan bangunan maka kena pasal 23 seperti itu berarti fotokopi kenapa ya jasa fotokopi karena fotokopi tidak dikecualikan di ketentuan ini maka dikenakan seperti itu Bapak oh iya terima kasih baik Bapak untuk terkait dengan pertanyaan nomor 2 ya Pak ya atas penghasilan yang diterima oleh tukang tersebut ya Pak berarti untuk tukang tersebut merupakan pegawai tidak tetap ya Pak disitu iya iya nah dalam hal ini berarti dia masuk ke pegawai tidak tetap nah dalam hal ini nanti dikenakan PPH pasal 21 Bapak karena pegawai ini menerima penghasilan atas jumlah hari kerja seperti itu atau jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja nah apabila untuk penghasilan atau jumlah upah ini tidak melebihi 450 ribu maka tidak ada pemotongan PPH pasal 21 tetapi apabila dia melebihi 450 dan jumlah kumulatif yang diperoleh dalam bulan kalender ini melebihi 4,5 juta maka nanti ada pemotongan PPH pasal 21 nanti Bapak bisa cek di PER nomor 16 tahun 2016 seperti itu Bapak Kadek oh iya iya baik Bapak Kadek ada lagi yang bisa saya bantu atau cukup jelas cukup jelas Mbak berarti kan ditarik kesimpulan bahwa produk kopi itu digenakan potongan jasa pasal 23 berkait dengan menor dukang dia kena masa berkawai tetap-tetap berarti dia digenakan jika penghasilan di atas 450 ribu per hari iya betul kumulatifnya 4,5 juta seperti itu Bapak oke terima kasih iya baik iya Bapak terima kasih telah berpengkirim pajak selamat siang dan selamat berhati-hati selamat siang dan selamat siang terima kasih baik terima kasih Pak Kadek telah bisa menunggu iya Pak iya jadi untuk terkait PPH 23 tadi Pak ya untuk misalnya Bapak menanyakan apakah terkait untuk penggunaan pencetakan fotokopi begitu Pak ya iya kan fotokopi baik pengguna aja sebut ya nah untuk misalnya kita menggunakan jasa dari rekanan untuk memperbanyak dokumen sifatnya seperti itu Pak ya iya Pak nah kita kembali untuk terkait jasa yang dikenakan PPH 23 itu Bapak bisa lihat aturannya lebih lengkap di PMK 141 garing PMK.03 garing 2015 nah itu kan menjelaskan terkait jenis jasa lain yang dipotong PPH 23 Pak nah sepanjang untuk jasa yang Bapak gunakan itu adalah masuk dalam kategori jenis jasa lain yang diatur di PMK 141 garing PMK.03 garing 2015 maka atas penggunaan jasa itu bisa Pak untuk dipotong PPH pasal 23 seperti itu Pak Kadek sepertinya dipotong dipotong Pak ya untuk dianggap jasa dan dipotong pasal luar tiganya iya sepanjang itu jasanya itu memenuhi jasa yang diatur di PMK 141 tadi Pak ya PMK 141 garing PMK.03 garing 2015 seperti itu Pak oh iya Pak baik nah kemudian untuk terkait pertanyaan yang kedua misalnya itu kan tadi menggunakan untuk reparasi bangunan sekolah itu menggunakan jasa tukang dan itu upahnya harian begitu Pak ya iya Pak dan untuk upah hariannya berapa tadi Pak untuk nominal upahnya Rp150.000 Rp150.000 begitu Pak ya nah ya rata-rata Rp150.000 baik jadi itu kan untuk aturannya itu kan masuk daripada menggunakan pegawai tidak tetap istilahnya dan untuk itu maksudnya sebenarnya ke PPH 21 begitu Pak PPH 21 atas pegawai tidak tetap yang untuk upahnya itu adalah sifatnya diberikan upah harian sepanjang itu upah hariannya belum melebihi Rp450.000 per hari begitu Pak ya iya itu tidak ada pemotongan PPH 21 begitu Pak jadi tidak dikenakan PPH 21 kalau mekanismenya itu adalah upah harian dan tidak lebih dari Rp450.000 berarti tidak dikenai PPH 21 seperti itu Pak oh iya iya siap 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 baik sampai disini sudah cukup jelas Pak Gadek oke terima kasih nah tadi itu diskusi saya ya mungkin karena berbicara masalah pajak emang sedikit membingungkan ya karena apakah kita harus membayar ataupun kita bagaimana gitu jadi ya gini inti dari perpajakan lah kita sudah ikhlas membayar nah yang penting kita bayar ingat kita bayar nanti jika ada kekurangan atau kelebihan bayar itu lebih bagus setelah kita udah mencoba lebih bayar kan nggak masalah kita udah mencoba untuk membayar kita termasuk orang yang wajib pajak bukan menghindari pajak nah sekian berkaitan dengan informasi apakah fotokopi itu kena pajak nah semoga informasi ini membantu mungkin teman-teman sebelumnya ada yang memang belum bayar pajak jangan dipikirkan itu mungkin mulailah untuk sekarang kita mulai untuk membayar jasa fotokopi biarnya berapa per lembarnya silahkan terus juga jasa pengadaan soalan oke sekian dari saya semoga membantu ya sebelumnya jangan lupa juga di bawah ada tombol subscribe tombol dong di klik 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 nah nanti informasi tentang bendara bos pendidikan kita akan bagi bersama oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati